Lalu semua kebelakangan ini banyak yang tanya saya pasal budget streaming PC Saya rasa mungkin bagus juga kalau saya directly cover ini topik supaya senang Spek streaming PC requirement tidak rendah tuh Jadi memang susah mau recommend bila cakap pasal budget streaming PC Buat streaming PC memang perlu budget yang tinggi sikit Sebab kalau cakap pasal budget bawah Rp2.000 Bagus tidak payah cerita sebab memang tidak dapat tuh Oke mari kita bincang apa hardware yang sesuai bila cakap pasal streaming PC Secara ringkas dan satu-satu lah kan Oke start dari CPU Kalau mau streaming CPU mesti mau pakai yang lebih dari 4 core dan yang support hyper trading Streaming berat tuh sebab kita gaming dan streaming dalam masa yang sama Kalau gaming saja 2 core atau 4 core CPU pun cukup sudah Tapi kalau plus streaming 4 core memang tidak cukup Saya pernah pakai juga 4 core 4 trade Dulu saya punya gaming PC pakai i5 yang 6 generation punya 4 core 4 trade Untuk streaming dapat juga tapi ikut game 2D game boleh tapi kalau yang berat-berat tidak dapat sudah Pandai crash Spek PC untuk streaming kan bergantung juga tuh dengan apa game yang kita stream Sebab bukan semua game berat Ada game yang pakai ubi kentang goreng PC pun boleh main juga tuh Tapi kalau streaming memang tidak boleh lah kalau pakai kentang PC Oke sini saya mau recommend yang betul-betul sesuai sejak Walaupun on a budget Sebab sekarang ini memang senang Hadwai-hadwai sekarang murah tapi cukup power Tidak macam dulu 4-5 tahun lalu mesti mau high-end dulu Baru dapat streaming dan video editing PC Oke budget CPU yang sesuai untuk pakai streaming Kalau on a budget Intel i3 10 generation dan ke atas Dan Ryzen 3 3rd generation dan ke atas untuk AMD Kenapa sekarang ini i3 atau Ryzen 3 cukup? Sebab kalau tengok spek 2-2 CPU ini CPU ini ada 4 core 8 trade Kalau dulu mau dapat spek begini mesti mau beli i7 dulu baru dapat I7 harga dia 1 ribu lebih Kalau i3, Ryzen 3 4-500 Sekarang i3 atau Ryzen 3 pun cukup Itulah saya cakap tadi Murah tapi power Oke balik kepada 4 core 8 trade tadi Tadi saya cakap 4 core CPU tidak cukup kalau mau streaming Tapi kalau pakai CPU yang ada 4 core 8 trade Secara virtual CPU yang ada 4 core 8 trade Kita boleh kira CPU itu ada 8 core Kenapa boleh begitu? Sebab teknologi yang kena panggil hyper trading untuk Intel Atau SMT untuk AMD Jadi kalau betul-betul mau streaming tapi mau berhabis budget Pilih i3 atau Ryzen 3 boleh sudah Tapi mesti i3 atau Ryzen 3 yang spek dia ada support 4 core 8 trade Kalau yang Ryzen 3 1st generation sama 2nd itu dia tidak support Begitu juga dengan i3 8 9th generation memang tidak Oke next graphic card Graphic card pun sama juga bergantung dengan game Selain game title Graphic card yang menentukan apa resolution yang boleh kita pakai bila streaming Resolution ikut power graphic card Budget graphic card macam contoh GTX 1650 RX 5600 XT RTX 3050 Dan budget GPU yang seterusnya itu kan Kalau kita cakap pasal budget memang ini sejalan kita list lah Yang di bawah 2000 atau di bawah 1000 Budget graphic card yang masih ada jual lah Semua budget graphic card ini kan ikut game title Biasa dapat streaming dalam 720p dan 1080p saja tuh Kalau 1080p kita ikut in game setting lah Ini simple saja budget graphic card 720p dan 1080p Ikut game title dan in game setting Kalau mau lebih daripada ini memang mau graphic card yang bukan budget sudah tuh Oke next RAM Untuk RAM saya rekomen 16GB terus Kalau 8GB boleh juga tapi ikut game title Sama lah macam tadi Tapi saya rekomen 16GB RAM Kalau mau gaming dan streaming Sebab kalau streaming banyak program kena buka Jadi kalau macam 8GB susah sikit tuh Kalau mau lancar pakai 16GB Lagipun sekarang harga RAM murah sudah tidak macam dulu Jadi saya rekomen 16GB RAM Oke parts lain kita tidak perlu bincang secara mendalam Macam motherboard, SSD, pause supply dan casing Sebab ini yang penting sesuai saja Cuma kalau mau streaming pakai HDD tidak rekomen lah Sebab lambat Pakai SSD baru oke Alright Untuk video ini saya hanya akan cakap pasal spek budget PC yang sesuai untuk streaming saja Macam mana yang saya kena tanya lah Saya tidak akan bincang pasal streaming secara general yang Apa software Apa semua requirement begitulah Cakap pasal spek PC saja oke Oke sini saya ada try cari parts online untuk tengok harga lah Sesuai dengan hardware yang kita bincang tadi Saya pilih Intel i3 yang ada 4.8 thread, motherboard yang sesuai, GTX 1650, 16GB RAM, 256GB SSD, casing dan power supply yang sesuai Kalau kita tengok semua disini tidak termasuk shipping semua dalam 2633 ringgit saja Bawa 3000 Around budget begitulah Bawa 3000 ataupun 3500 Tengok apa komponen yang kita pilih Oke saya rasa itu saja Saya harap video ini dapat juga lah bagi jawaban untuk siapa-siapa yang minta rekomen budget streaming PC itu Atau siapa-siapa yang kira-kira mau buat budget PC tapi PC yang at least boleh pakai streaming Alright Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah oke Kalau kamu baru disini dan senang dengan channel ini jangan lupa subscribe Jumpa lagi Bye Sub indo by broth3rmax